Intro Hai sahabat VS bertemu kembali dengan channel Persetive Physiology saya memegang sebuah buku berjudul The Theory of Communicative Action Volume 1 Reason and the Rationalization of Society ini adalah sebuah tulisan karya Jürgen Habermas ini volume 1 dengan jumlah halaman sekitar 465 halaman masih ada satu volume lagi, volume kedua untuk menjelaskan sebuah teori yang sangat populer bernama Teori Tindakan Komunikatif atau Communicative Action Theory nah saya akan mulai dengan memperkenalkan siapa itu Jürgen Habermas Habermas lahir di Daffeldrop, Jerman pada tahun 1929 kemudian meraih gelar doktoralnya di Universitas Marburg pada tahun 1961 kemudian karirnya pernah mengajar di Universitas Heidelberg dan juga di Frankfurt kemudian pada tahun 1971 dan 1983 menjadi direktur di Max Planck Institute nah buku ini menceritakan tentang teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas ini sebelum masuk ke situ saya akan menjelaskan sebuah ilustrasi bagaimana pentingnya tindakan komunikatif dalam masyarakat kontemporer saya refresh ke kasus bagaimana hingar-bingarnya Omnibus Law di Indonesia bagi sebagian orang ada tuduhan bahwa pembuatan undang-undang Omnibus Law tersebut itu tidak mendengarkan tidak melibatkan beberapa stakeholder beberapa pihak yang sebenarnya berkepentingan pada kemunculan atau lahirnya Omnibus Law seperti itu dalam kajian tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Habermas sebenarnya proses tersebut bisa dilakukan dalam ruang yang disebut sebagai ruang publik atau public spare dimana semua orang itu berpartisipasi berbicara, menyampaikan pendapat dan tidak ada pihak-pihak yang merasa lebih dominan dalam proses pembuatan keputusan seperti itu nyatanya dalam perumusan Omnibus Law orang-orang banyak yang menuduh bahwa negara tidak memberikan ruang bahkan negara menghambat bagaimana partisipasi publik dalam menentukan sesuatu yang sebenarnya nanti akan menentukan kehidupan masyarakat secara keseluruhan jadi disitu tidak terjadi yang diandaikan oleh Habermas sebagai dialog sebagai diskusi atau pertemuan antara subjek-subjek untuk menentukan sebuah kesepakatan konsensus tentang hal yang akan berpengaruh pada kehidupan publik secara keseluruhan nah dari itulah kemudian saya akan mengurekan bagaimana teori Jürgen Habermas yang disebut sebagai teori tindakan komunikatif ini nah apa sesungguhnya yang dirakukan oleh Habermas dengan tindakan komunikatif ini sebenarnya tawaran teori komunikatif eksen ini adalah sebuah optimisme yang disampaikan oleh Habermas pada sekian banyak pesimisme-pesimisme yang dirasakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan sosial sebelumnya oleh para sosiolog terkait dengan modernisme jadi modernisme pada pertumbuhan awalnya menjanjikan sebuah kemakmuran menjanjikan kebebasan bagi manusia menjanjikan rasionalitas bagi manusia tetapi pada perkembangannya banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan sosial sosiologi yang melihat ada banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang dimunculkan oleh modernitas seperti itu Weber misalnya mengemukakan tentang yang disebut sebagai Iron Keg kemudian ada alienasi yang dikemukakan oleh Karl Marx dan masih banyak konsep-konsep lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya modernitas itu sudah gagal memberikan harapan-harapan untuk manusia pada konteks seperti itu kemudian muncul beberapa ilmuwan sosial yang tergabung dalam sebuah masyarakat pemikiran yang dikenal dengan masyarakat Frankfurt masyarakat Frankfurt ini adalah sekelompok pemikir ilmuwan sosial yang ada di Jerman yang terafiliasi dalam sebuah kelompok dan memiliki cara pandang yang hampir sama yang disebut sebagai teori sosial kritis apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai teori sosial kritis ini adalah bahwa modernitas telah menciptakan sebuah nalar atau rasio yang instrumental apalagi yang dimaksud dengan rasio instrumental ini rasio instrumental adalah sebuah cara pandang, sebuah cara berpikir yang orientasinya adalah melakukan sesuatu sebagai sebuah alat atau sebuah tujuan saya ambil contoh yang seperti ini dalam pemikiran yang rasio instrumental ketika seseorang melihat sebuah pohon maka pohon itu tidak dilihat sebagai sebuah tumbuhan yang hijau yang akan memberikan kesegaran kepada manusia tetapi dia dilihat sebagai sebuah instrumen yang nanti akan memuaskan kebutuhan orang seperti itu misalnya menjadi sebuah produk tertentu dicetak menjadi kertas atau menjadi lemari atau menjadi apapun jadi cara pandang yang instrumental rasionya adalah memposisikan antara subjek dengan objek nah objek itu kemudian akan diperlakukan sebagai bagian untuk dieksploitasi demi kepentingan si subjek seperti itu pada contoh yang lain misalnya rasio instrumental itu ketika kita memahami dalam interaksi dengan orang lain maka disitu berlangsung sebuah interaksi yang bersifat subjek dan objek dalam kehidupan modern kita misalnya melihat atau menilai orang itu dengan kapasitas-kapasitas tertentu misalnya kalau dosen akan dilihat dari publikasinya dari hasil penelitiannya dari hal-hal yang bukan merupakan wujud dari kemanusiaannya misalnya sebagai seorang yang humoris sebagai seorang yang baik jadi rasionalitas instrumental itu menjadikan manusia hanya sekedar prestasi-prestasi yang dibuat untuk kepentingan si subjek jadi relasinya adalah antara subjek dengan objek dan itulah yang kemudian diwariskan dari modernitas dan menjadi kritik tajam para pemikir pada matahari Frankfurt School ini nah Durheim, maaf, Habermas Habermas ada di antara kelompok matahari Frankfurt seperti itu meskipun tidak sepenuhnya menggunakan cara pandang matahari Frankfurt tetapi Habermas dinilai sebagai pewaris dari cara kritis matahari Frankfurt seperti itu meskipun nanti ada banyak sekali yang direvisi dan dikembangkan oleh Habermas apa yang ditawarkan oleh Habermas? Habermas tidak seperti para tokoh lain dalam matahari kritis yang pesimis dengan keadaan modernitas dia menawarkan sebuah cara bagaimana memperbaiki situasi dalam kehidupan modernitas yang disebut sebagai teori tindakan komunikatif nah apa yang dilakukan oleh Habermas adalah menawarkan sebuah relasi bahwa tindakan komunikatif adalah sebuah tindakan yang bisa membebaskan manusia bisa memanusiakan manusia kalau karma misalnya menyebutkan bahwa bagaimana manusia bisa menjadi yang bebas dari posisi dengan alam adalah dengan cara kerja maka manusia bisa menaikkan kualitasnya dan membedakan dirinya dengan binatang dengan cara apa? dengan cara produksi, dengan cara kerja tetapi pada perkembangannya kerja itu kemudian membutuhkan sebuah praksis praksis dalam pengertian adalah melakukan sesuatu untuk kepentingan yang bersifat instrumental dan dengan cara seperti itu pemikiran Karl Marx terjebak pada modernitas seperti yang dikemukakan di awal nah tawaran dari Habermas adalah proses pembebasan itu adalah dengan cara komunikasi yang disebut sebagai tindakan komunikatif seperti ini caranya bagaimana? caranya adalah memposisikan relasi manusia itu bukan subjek-objek tetapi subjek dengan subjek si subjek akan berkomunikasi dengan subjek yang lain lalu kemudian membentuk sebuah kebenaran yang bersifat intersubjektif jadi kalau dalam teori modernitas yang lain ada subjek, ada objek dan subjek ini nanti akan mengeksploitasi objek untuk kepentingan si subjek itu namanya proses instrumentalisasi nah dalam konsep Habermas itu dirubah dari subjek-objek menjadi subjek-subjek lalu kemudian terbentuklah sebuah kesepakatan yang dinamakan kebenaran yang intersubjektif begitu nah Habermas mengandaikan bahwa proses komunikatif action ini akan berlangsung dalam sebuah lingkungan dalam sebuah ruang yang disebut dengan public sphere public sphere itu adalah ruang publik di mana orang bisa berpartisipasi dalam lingkungan tersebut menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya masing-masing lalu kemudian sampai pada sebuah konsensus dan konsensus tersebut menjadi sebuah kebenaran yang intersubjektif nah kalau dilihat dari situ berarti tidak ada proses eksploitasi oleh satu subjek terhadap subjek yang lain karena kedua-duanya berada dalam posisi yang sama yaitu subjek dengan subjek dan terbentuklah intersubjektif nah dalam kehidupan sekarang misalnya seperti contoh yang saya kemukakan dalam bagaimana sebuah regulasi Omnibus Law itu dibentuk oleh pemerintah disitu sesungguhnya kita tidak melihat posisi subjek dan subjek masyarakat sipil sebagai subjek dalam konteks tersebut kemudian dibatasi oleh negara dan merasa menjadi objek dari pembuatan regulasi seperti itu idealnya yang diandaikan oleh teori ini adalah bahwa ruang publik ini nanti ruang publiknya bisa dalam bentuk mesawarah DPR kemudian diskusi mahasiswa kemudian talk show di televisi perbincangan di media sosial semua pihak akan berada disitu menyampaikan pendapatnya berargumentasi dengan benar kemudian didapatkan sebuah konsensus dan menjadi sebuah kesepakatan yang disebut sebagai kebenaran intersubjektif dalam kasus Omnibus Law yang ada adalah peluang untuk menyampaikan pendapat aspirasi dari pihak-pihak tertentu menjadi terhambat karena ada dominasi dari negara sehingga beberapa pihak menuduh bahwa proses pembuatan Omnibus Law tersebut tidak dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dan itu adalah contoh yang sebaliknya dari bagaimana sesungguhnya public sphere terbentuk dari proses adanya tindakan komunikatif nah sahabat semua contoh yang lain adalah dalam relasi yang bersifat perorangan jadi kalau sahabat semua punya rekan punya sahabat, punya teman, punya pasangan maka proses komunikatif itu terbentuk ketika dua orang tersebut menyampaikan pendapatnya masing-masing lalu kemudian memunculkan sebuah konsensus dan menjadi sebuah kebenaran yang disebut sebagai kebenaran intersubjektif sampaikan kalau ada pertanyaan pada kolom yang tersedia disini dan pastikan sahabat semua sudah subscribe pada channel kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati